Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Nah ini di depan aku ada motor Master of Torque 15 dari Yamaha Di depan aku ini adalah seri warna Metallic Black Dimana Yamaha menghadirkan 3 pilihan warna Yakni Matte Blue dan Matte Grey Itu adalah 2 pilihan warna lain selain Metallic Black yang satu ini Dari sisi desain, Yamaha MT15 memiliki desain yang identik dengan R15 Mulai dari belakang sampai bagian dashboard Perbedaan mencolok tentu pada bagian depan Dimana bagian depan ini sudah menggunakan headlamp yang sangat futuristik Yamaha menyebutnya dengan Born of Darkness Bagian belakang motor ini bisa kita lihat adanya air scoop di sisi kiri dan kanan Untuk bagian dashboard kita bisa melihat penempatan anak kunci sudah di bagian tangki Berbeda dengan motor MT25 yang posisi dudukan anak kunci berada di bagian speedometer atau stang Di bagian handle kanan Kamu bisa melihat engine cut off layaknya motor besar Yamaha lainnya Bagian kiri kita bisa melihat adanya aturan lampu jauh dekat Lampu sein dan tombol klakson Dan pas beam di bagian depan Bagian speedometer juga sudah full digital Dimana sudah terdapat swift timing light Lampu depan motor ini sudah menggunakan projector headlamp Dimana pencahayaan lebih terang dan lebih fokus ke bagian depan Berbicara rangka Karena motor ini memiliki rangka yang identik dengan R15 Tentu saja motor ini sudah dilengkapi dengan delta box Lanjut ke bagian kaki-kaki Motor ini sudah dibekali dengan suspensi depan upside down Warnanya berbeda dengan MT15 Warna suspensi di depan ini menggunakan warna gold Lanjut ke bagian mesin Beragam fitur utama Seperti yang pertama Diasil silinder plus forget piston Ini keunggulan Yamaha sejak generasi awal-awal fiction Kemudian adanya slip dan assist clutch Dengan fitur ini Kopling jadi lebih ringan Dan perpindahan gigi lebih halus Untuk pijakan kaki Pengendara dan boncengar Sudah menggunakan aluminium Jadi kamu bisa memodifikasi dengan mudah Tinggal plug and play Kemudian keunggulan lainnya adalah Bagian belakang sudah menggunakan aluminium swing arm Tentu membuat bobot semakin ringan Dan kokoh Plus tampilan yang sangat Moge banget teman-teman Gear belakang Gear belakang ini menggunakan gear yang lebih besar Kalau tidak salah 52 mata Dimana ukuran ini lebih besar dari gear Yamaha R15 yang menggunakan mata 48 mata Bagian belakang motor ini Layaknya motor gede Itu ada Posisi lampu sen itu sedikit jauh ke belakang Namun lampunya masih bohlam Berbeda dengan sang kakak MT25 Posisi dudukan rider dan boncengar Lebih nyaman Karena jok masih menyatu Antara pengendara dan boncengar Kekurangan yang satu yang aku lihat adalah Tidak adanya Pegangan jok Untuk boncengar Oke baiklah selanjutnya Mari kita lihat Secara cinematic look Seperti itu teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 di depan tadi bagaimana menurut kamu bro motor ini tampang sangat gahar kaki-kaki juga oke baik ban lebar suspensi upside down arm belakang sudah aluminium plus hadirnya teknologi terbaru VVA di mesin 150 sport Yamaha dengan fitur-fitur tadi tentu motor ini sangat layak untuk kamu pilih sebagai motor hobi atau bisa juga sebagai motor pekerja karena berkat torsinya yang besar plus gear belakang yang lebih besar motor ini bisa diandalkan untuk selap-selip di kemacetan ibu kota plus desainnya yang gokil berkat hadirnya rangka Delta box Oke sekian tadi sedikit penjelasan tentang Yamaha MT-15 semoga memberikan informasi kepada kamu jika ingin meminang motor ini dari segi kaki-kaki tampilan dan fitur tentu motor ini adalah yang terbaik di kelasnya bagaimana menurut kamu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.